Dewi Persik berikan komentar pedas saat tanggapi gaya Lesti Kejora yang memakai outfit ratusan juta rupiah saat ikuti pengajian bersama para artis dan selebritis hijrah. Penampilan Lesti Kejora saat datangi pengajian di sorot lantaran memakai sepatu dan tas hingga ratusan juta rupiah. Lesti Kejora baru-baru ini mendatangi pengajian bersama dengan sang suami, Rizky Bilar. Momen Lesti Kejora datangi pengajian itu curi perhatian karena memakai sepatu dan tas bernilai ratusan juta rupiah. Melalui laman Instagram pribadi Lesti Kejora pada Senin, 21 Agustus 2023, nampak Lesti dan Bilar mengenakan baju batik dengan warna senada. Pelantun lagu insan biasa itu tampak anggun menenteng tas berwarna putih. Sementara itu, tampak ia memakai sepatu hat tinggi dengan warna yang sama. Masya Allah, tulis Lesti Kejora pada caption Instagramnya itu. Lantas, penampilan Lesti memakai tas dan sepatu mahal tersebut langsung diposting ulang oleh Instagram Lesti Fashion. Akun tersebut membeberkan harga tas dan sepatu mahal milik Lesti. Tak main-main merek yang dipakai dirinya pun terbilang branded. Lesti Kejora wearing, long outer batik rusmi. Tas Hermes, sepatu Dior, tulis akun tersebut. Tas yang ditenteng oleh Lesti tersebut merupakan produk merek Hermes seharga Rp 374 juta. Sedangkan, sepatu Lesti bermerek Dior dibanderol seharga Rp 15,2 juta. Sebelumnya, uang bulanan penyanyi dangdut Lesti Kejora dari sang suami, aktor Rizky Bilar kembali tersentil. Video Rizky Bilar membahas uang bulanan Lesti di momen anniversary pernikahan mereka yang ke-2 tahun baru-baru ini kembali tuai sorotan. Dalam video tersebut, Bilar memastikan bahwa Lesti dapat nafkah ratusan juta darinya. Nafkah itu lebih besar dari yang diharapkan ibu baby Fatih sebelumnya. Saat belum menikah, Lesti pernah bercanda kelak ingin dinafkahi Rp 50 juta oleh suaminya. Harapan itu kini terkabulkan, bahkan Lesti mendapatkan nafkah berkali-kali lipat dari Bilar. Sebagai suami, Bilar bersyukur bisa mewujudkan candaan Lesti jadi kenyataan. Lesti pun juga bersyukur suaminya menafkahi lebih dari apa yang dia ucapkan. Hal ini diketahui dari video unggahan akun Instagram L underscore Gemoyi belum lama ini yang direpost oleh Rizky Bilar melalui Instagram storiesnya. Tapi kamu pernah kan dulu bercanda kamu pernah bilang kalau nggak salah di salah satu acara apa gitu kamu bilang kamu pengen nanti ketika menikah kamu uang bulanannya dikasih 50 juta minimal pernah ya. Ucap Bilar, pernah kayaknya iseng-iseng ya nyebut-nyebut aja itu Maha bercandaan, balas Lesti, Alhamdulillah terkabul gak, sambung Bilar, berkali-kali. Lipat dong, beber Lesti, amin amin ya Allah amin, sahut Bilar. Menurutnya, perkataan adalah doa yang bisa terkabul kapan saja. Maka, Bilar mewanti-wanti untuk selalu mengucapkan hal-hal yang baik. Setiap ucapan adalah doa jadi ucapkanlah hal dua baik, tulisnya dalam keterangan postingan di Instagram stories. Terima kasih.